Pembicaraan etik kita kali ini adalah seorang pria yang gemar mendaki gunung dan berpetualang. Beliau mulai membangun bisnis Tienz ketika masih menjadi mahasiswa jurusan teknik geologi ITB. Dengan tekad dan semangat kuat dalam menjalankan bisnis ini, beliau mencapai bintang 8 hanya dalam waktu 1,5 tahun. Beliau juga berhasil mendapatkan reward mercy gratis sebelum sidang kelulusan dari ITB di saat usianya belum genat 25 tahun. Meskipun Tienz merupakan bisnis network marketing pertamanya, beliau terus mau belajar dan berjuang hingga mencapai peringkat gold lion di usia yang relatif muda. Saat ini beliau telah berada di kehidupan yang diimpikannya dan mencapai peringkat diamond serta mendapatkan seluruh reward dari Tienz. Selain itu dari bisnis ini, beliau juga bisa traveling di lebih dari 200 kota di 30 negara di dunia. Dan tak lupa menikmati pula kegemarannya mendaki gunung dan menyelam. Sesuai motonya, aspire to climb as high as you can dream. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tienz? Mari kita belajar dari Ruli Wahyudi. Nah sekarang di awal saya mau bahas hal terpenting dulu. Hal terpenting di bisnis ini kembali yang di tujuh langkah itu impian dan sikap. Itu menentukan 95% sesuai atau tidaknya Bapak Ibu, teman-teman di bisnis ini. Kalau orang yang tepat di bisnis ini, saya udah analisa dari belasan tahun saya menjalankan bisnis ini, tandanya itu dua. Yang pertama dia punya impian yang kuat, yang kedua dia mau belajar. Itu udah cukup untuk menjadi orang yang tepat. Jadi impian kuat, kalau orang impian kuat, ibaratnya dia bahan bakarnya gak habis-habis Bapak Ibu. Semangatnya gak turun, ya turun naik tapi tetap terjaga, dia tetap bergerak. Kenapa? Karena impiannya kuat. Kalau orang impiannya kuat, dia punya masalah besar, itu jadi kecil, jadi sedang. Masalah sedang dibikin kecil, masalah kecil dibikin hilang. Tapi kalau orang gak punya impian yang kuat, masalah menengah dibikin besar, masalah kecil dibikin sedang. Gak ada masalah, dia ada-adain masalahnya, Bapak Ibu. Beneran, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ya tadi, impiannya gak kuat. Jadi fokus ke hal-hal yang gak terlalu penting. Banyak grup saya bilang, ya gitulah, hal-hal gak penting. Misalnya, Pak, saya pikir-pikir setelah lama, aplain saya mulutnya bau loh, Pak. Nah, maksudnya, itu kan gak penting gitu, Bapak Ibu ya. Jadi, maksudnya kita tuh fokus ke hal-hal yang memang bisa membuat bisnis kita besar gitu. Gak usah dipikirin hal-hal yang gak penting. Nah, jadi kembali lagi, perkuat impian Bapak Ibu, perkuat fondasinya, yang pasti kalau Anda punya impian kuat, itu menjiwai semua hal yang Anda lakuin di BIS ini. Baik itu bikin daftar nama, baik itu buat janji, baik itu prestasi, dan seterusnya, itu dijiwai karena impiannya kuat, Bapak Ibu. Saya di BIS ini, saya lebih melihat orang-orang yang punya impian kuat dan mau bekerja keras, itu jauh lebih besar kemungkinan berhasilnya daripada orang-orang yang pintar yang kurang action, Bapak Ibu. Beneran. Karena seringkali di grup saya banyak ketemu calon orang yang saya pikir, oh ini bakal bagus nih. Tapi karena impiannya kurang kuat, ada aja kendalanya. Dan memang jadi kurang action. Jadi balik lagi, materi hari ini, ini teori, tapi dasarnya semua materi di One Vision, hampir semuanya, itu psikologi terapan. Psikologi terapan artinya kita akan bisa menguasai kalau kita lakuin terus-menerus. Sama aja ginilah, belajar berenang. Anak-anak yang tinggalnya di pinggir kali, di pinggir sungai, di pinggir pantai, itu mereka gak pernah kursus berenang, gak pernah belajar les sama guru les berenang, tapi bisa berenang gak kira-kira? Bisa. Karena tiap hari nyemplung gitu. Dibandingin, orang yang mungkin belajar les, tapi tiap hari baca teori, gaya dada itu begini, tangannya ngebuka, gaya bebas itu begini, tapi gak nyemplung-nyemplung, diafalin aja tuh textbooknya, kira-kira bisa gak berenang? Gak bisa gitu. Nah itu simpelnya di sini. Yang penting kita ngelakuin aja, Bapak Ibu. Jadi banyak orang kan kalau ketemu saya di beberapa kota, yang ditanyain tuh gitu, Pak apa sih rahasianya, kunci suksesnya apa, Pak? Pernah denger istilah gak? Jalan terpanjang menurut sukses adalah jalan pintas. Karena lewat jalan pintas gak nyampe-nyampe Bapak Ibu. Jadi orang kan suka mikir pengen jalan pintasnya, pengen enaknya, pengen instannya gitu. Padahal setiap orang pasti berproses. Saya pernah dengar cerita dari Pak Naga, di Inggris, kan disana Lotre Legar ya, undian. Ada orang, itu kakak adik, miskin, dapat undian yang nilainya lumayan, mungkin miliaran. Dapat, langsung kaya mendadak. Tapi setelah dapat undian itu, ternyata diselidiki kehidupannya 5 tahun, 10 tahun setelah dapat, itu malah lebih sengsara, lebih miskin daripada sebelum dapat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tadi, balik lagi, memang belum berproses. Soal sukses atau enggak, salah satu yang diukur di bisnis ini kan materi. Anda bisa besar, bonusnya besar, bisnisnya besar, otomatis kan bisnis bonusnya besar. Tapi balik lagi, di awal, yang penting itu kita lewatin prosesnya, dan kita punya mindset kaya. Seperti yang sering saya bahas gini, kalau Bapak Ibu, teman-teman masuk mall, yang kepikir apa? Masuk lobby mall, yang kepikir apa kira-kira? Makan, bener enggak? Apa coba? Biar suaranya masuk netpi nih, apa lagi? Nah belanja, terus nonton, dan lain-lain gitu kan. Sedikit yang berpikir, begitu masuk lobby mall, saya bakal punya mall seperti ini. Dikit kan? Kenapa? Karena enggak nyampe mindsetnya. Alam bawah sadaranya enggak nyampe. Nah, itu diturunkan sayangnya, lewat DNA, lewat orang tua kita, lewat nenek moyang kita. Nah, makanya di bisnis ini, yang di awal perlu dibesar itu impian dan sikap tadi. Sikap terhadap diri sendiri. Kita yakin enggak? Gini, Anda enggak pernah kepikiran bakal punya mall. Ya kan? Ya, pasti sampai kapanpun enggak bakal punya mall gitu. Ngerti enggak maksudnya? Nah, tapi contoh nih, misalnya keluarga pengusaha kaya. Pengusaha kaya siapalah. Misalnya dia punya anak, punya cucu, yang omsetnya udah triliunan mungkin usahanya. Mungkin enggak cucunya berpikir akan jadi karyawan gaji 10 jutaan. Kayaknya enggak. Dari kecil, itu mereka udah mikir akan punya perusahaan, megang station TV, dan lain-lain, dan lain-lain. Kenapa? Karena tadi udah turun dari DNA-nya. Nah, saya sempat cerita. Saya punya grup dulu di Jakarta. Waktu saya masih pakai mercy yang dari Tianshi. Itu dia nyetirin saya. Di Jakarta, pas dia nyetir, di jalur lambat terus. Sampai saya tepak. Lu ngapain sih jalur lambat terus? Oh iya pak, gue pikir motor katanya. Padahal, ini kejadian loh. Padahal udah jelas itu setirnya bulat. Ada lambang mercy-nya, ada AC. Kan angin AC sama angin jalanan beda Bapak Ibu kan? Nah, tapi intinya Bapak Ibu, si orang ini, teman saya ini, kelamaan naik motor. Alam buah sadar itu motor gitu. Jadi walaupun Bapak Mercy, di pikiran dia itu motor gitu. Makanya di bis ini yang menarik adalah kita belajar namanya afirmasi. Kita, bahasa Sundanya, fake it before you make it. Ya, jadi kita palsuin dulu sebelum nyampe beneran. Jadi walaupun Anda naik motor hari ini, detik ini Anda kendaraan sehari-hari motor. Anda afirmasiin itu adalah mobil. Afirmasiin setirnya bulat. Bahkan saya tantang Anda naik motor, Anda masuk tol. Iya kan? Pas sampai gerbang, seret, ini gak boleh pak, ini motor. Mobil pak, Bapaknya gak ngeliat gitu kan. Motor gitu kan. Bercandaannya kayak gitu. Tapi balik lagi Bapak Ibu, saya di luar, orang saya suka orang, saya orangnya suka bercanda. Tapi saya mau masukin afirmasi ke Anda. Saya mau nanya, jujur, siapa di antara Anda yang sudah berpikir, diri Anda sendiri, jangan lihat kiri kanan, bakal jadi director. Beneran? Saya yakin begitu Anda angkat tangan, beneran, bener. Sambil dalam alam bawah saudara, kaki keempatnya belum ada. Kaki ketiga aja baru pamit. Baru muntaber. Tahu kan istilah di bis ini? Muntaber, mundur tanpa berita. Petapa, pergi tanpa pamit. Ada Bapak Ibu, banyak istilahnya gitu kan. Nah, jadi, yang penting, selain kita action banyak, kita yakin kita bisa. Karena dunia ini kayak kita mesen di restoran. Kita mesen nasi goreng, datengnya nasi goreng. Nggak akan mesen nasi goreng datengnya stick. Kecuali waiternya salah gitu ya. Tapi intinya kalau kita mesen nasi goreng, datengnya nasi goreng. Sama aja, kalau kita berpikir kita jadi director, kita narik apa kira-kira? Kita narik godlion, bener nggak? Punya empat godlion. Kita narik orang-orang yang akan jadi godlion. Itu kan kayak mesen. Kalau saya sambungin ke agama saya itu kayak doa. Doa, Allah buka jalan. Kalau kita mikirnya kita jadi bintang tujuh, ya lumayan lah bintang tujuh bonus dua jutaan, lima jutaan. Ya nariknya bintang enam, ngerti nggak maksudnya? Makanya sesuai pesanan kita gitu. Nah, balik lagi. Begitu sudah punya impian, begitu sudah punya keyakinan diri bahwa Anda bisa jadi director. Dan Anda yakin bisnis ini kendaraan yang tepat untuk Anda mencapai ke sana, untuk memujudkan impian-impian Anda. Kita masuk ke teknis. Yang pertama orang lakuin setelah dia join. Itu apa kira-kira? Bikin daftar nama, betul nggak? Daftar nama untuk apa? Untuk diprospek, untuk jualan produk. Intinya daftar nama dulu, betul? Nah, biasanya orang itu daftar nama itu paling di awal bisa di kontak HP-nya, di kontak list-nya, di WA-nya mungkin. Anggaplah 200-300 nama. Tapi kalau Anda bergerak di bisnis ini, daftar nama itu sudah pasti habis. Jadi bukan mungkin habis, tapi pasti habis. Karena ada juga yang namanya daftar nama basi. Daftar nama basi itu Anda punya kenalan, dia mungkin simpul masa di kelas, di kuliah, di SMA, atau di kantor. Pas Anda prospek, kebetulan orang ini negatif. Terus dia bilang ke semua teman kantor, semua teman kuliah, jangan mau lu di prospeksi ini. Niat diajakin tiansi, MLM yang gitu-gitu loh, gitu. Jadi baru Anda chat teman Anda itu, Weh bro, apa kabar? Lu mau ojekin gue MLM ya? Langsung begitu, satu lingkungan. Bener nggak, Bapak Ibu? Itu namanya daftar nama basi, gitu. Jadi seringkali, kendala orang di awal, ketika bisnisnya belum jalan, kakinya belum ada yang jalan, atau mungkin hanya satu yang jalan. Jadi omsetnya omset jomblo, Bapak Ibu. Nggak ada pasangannya, ya kan? Kan nggak pairing. Bener kan? Jadi omset beliau, Anggaplah omset beliau sampai puluhan juta, ratusan juta per bulan. Bonusnya berapa? Jomblo omsetnya masalahnya, kan? Jadi omset sisa, gitu. Nggak ada pasangannya. Jadi carry over namanya, kalau di TMS bahasanya, gitu. Nah, untuk teman-teman yang memang mau punya empat kaki aktif, dua jalur yang pairing maksimal, yang dibutuhin itu adalah daftar namanya nggak habis-habis sebenarnya. Kalau daftar nama Anda nggak habis, Anda nggak akan kehilangan harapan. Intinya itu. Setiap Anda kenalan sama orang baru, daftar nama, taruh daftar nama, akan ada harapan. Kayaknya ini bisa jadi bintang 8. Orangnya bagus, betul nggak? Jadi ada harapan, gitu. Tetap ada positifnya. Nah, tadi balik lagi. Banyak orang di BIS ini, itu berhenti kesulitan. Kenapa? Karena kehabisan daftar nama. Makanya, saran saya, Bapak Ibu, mulai prospecting dari awal. Dari kondisi sekarang, daftar nama yang masih banyak yang baru join, udah mulai prospecting. Jadi Anda nggak ngalamin kehabisan daftar nama. Ini yang saya belajar, gini ya, dari aplen saya, Pak Rizky. Beliau ini kalau punya goal, dah sehat banget. Komitmennya sama goalnya itu, ngeri banget lah, Bapak Ibu. Saya sering bilang kepada Pak Naga, wah dia memesin, Pak. Saya bilang gitu kan. Saking komitmennya sama goalnya. Yang saya tahu, gini, sampai beliau jadi diamond waktu itu, diamond satu apa dua, sebelum marketing plan baru, itu Pak Rizky hanya punya kaki dari kenalannya dia. Teman SMA, teman kuliah, termasuk saya. Saya kan teman SMA-nya dia, junior dua angkatan di bawahnya Pak Rizky. Nah, ketika berubah jadi new marketing plan, beliau punya goal, mau jadi executive director. mau jadi five diamond. Saya saksi mata sendiri. Biasanya Pak Rizky, kan Pak Rizky itu sama saya di tempat gym yang sama. Tapi dia gymnya serius, saya gymnya hai, Bapak Ibu ya. Makanya agak beda bentuk, Bapak Ibu ya. Bukan agak banyak sih bedanya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi, saya melihat sendiri, dengan mata kepala saya sendiri gitu. Pak Rizky lagi ke gym gitu kan. Ada yang lewat, orang baru gitu kan. Weh bro, apa kabar? Lucu aja gitu ngeliat director. Biasanya gak nyapa orang, gak banyak omong. Kan tipenya kalau koleris, kan gak banyak omong, Bapak Ibu. Tiba-tiba brabo-brabro di fitness, terus minta nomor telpon, minta nomor WA gitu. Tapi demi goalnya tercapai. Dan faktanya terbukti. Di tempat fitness itu ada beberapa yang sekarang udah jadi bintang tujuh. Bahkan saya, bahkan saya, Pak Rizky kalau lagi bareng, ada yang lewat, set, oh enak mana ITB gitu. Lalu saya colek, buat gue ya, jadi prospek, saya bilang gitu kan. Saya colek, Bapak Ibu ya. Dia tetap gak mau kalah. Ya cepet-cepetan aja follow up-nya. Sialan, saya bilang gitu ya. Jadi, itu. Intinya gini, sekuat apa hasrat Anda untuk bisa berhasil di BIS ini. Siapa yang memang benar-benar impiannya kuat dan memang punya hasrat untuk ngelakuin apapun yang halal tentunya untuk Anda berhasil di BIS ini. Siapa kira-kira? Nah, kalau Anda udah bilang saya gitu, harusnya komit. Di BIS ini sekali lagi, kita berhasil bukan dengan ngelakuin hal yang canggih. Sekali dua kali terus berhasil. Ketemu cara, oh luar biasa sekali, omsetnya besar, terus berhasil. Gak ada ceritanya Bapak Ibu. Yang ada kita ngelakuin hal yang sederhana, terus menerus, terus menerus, terus menerus, sampai berhasil. Dulu sampai sekarang, saya sampai detik ini ngelakuin hal yang sama. Ya presentasi, ya ngundang orang, sama-sama aja gitu. Jelasin bisnis, jelasin kesehatan, kunci sehat, kunci sejahteraan, sama-sama aja. Gak ada bedanya. Saya ditolak orang, ditolak orang juga sekarang. Jadi jangan pikir, saya udah three diamond presentasi dua yang join tiga gitu Bapak Ibu. Sama aja, ditolak juga gitu. Dan saya sendiri, Bapak Ibu, saya mau ceritakan Anda, dari semua kaki saya yang jalan, sekarang kan saya three diamond god lion, berarti itu punya tujuh kaki bintang delapan. Yang bintang delapan ke atas, tujuh kaki berbeda. Itu dari semua kaki itu Bapak Ibu, yang sekarang aktif, yang orang yang saya kenal dulu, cuma satu Bapak Ibu. Itu pun baru aktif lagi kayaknya gitu ya. Jadi, kalau saya ngandelin orang-orang yang saya kenal aja, mungkin saya berhenti di peringkat bintang tujuh atau bintang delapan. Kalau saya cuma ngandelin orang-orang yang saya kenal. Jadi, intinya gini, kalimat saya nih ya, didengar baik-baik, jangan menggantungkan impian Anda, masa depan Anda, sama orang-orang yang Anda kenal. kan banyak orang mulai di sini, terus ngeluhnya gimana? Teman-teman saya pada gak mau, bener gak? Gang saya pada gak mau, saya diledekin. Terus akhirnya down, akhirnya berhenti. Artinya kan dia menggantungkan impiannya, yang tadinya nangis-nangis buat ibunya umroh, buat bangun rumah, hanya kepada teman-teman yang dikenal. Kalau teman-teman yang dikenal gak mau, ya cari yang gak dikenal lah. Anda masuk mal, lebih banyak yang dikenal apa enggak? Ini banyak yang gak dikenal kan? Dan di sini Bapak Ibu, kan dibilang, banyak yang bilang gitu, wah itu Pak, bisnis cari-cari orang. Bapak Ibu, semua bisnis, itu nyari orang, semua profesi. Anda jualan rumah, nyari orang yang beli, betul gak? Jualan makanan, nyari orang yang beli. Dokter, nyari orang yang sakit. Bener kan? Dokter hewan pun, Bapak Ibu, ya, dokter hewan nih ya, kan ada anjing sakit gitu kan? Kan pasti ada orangnya juga yang bawa, betul gak? Kan gak mungkin ditanya, anjing, sakit apa anjing? Gak mungkin, Bapak Ibu ya. Loh, ya kan? Kan semuanya itu nyari orang sebenarnya gitu. Semua bisnis, semua profesi itu nyari orang. Orang kita kan makhluk sosial. Kita berhubungan sesama manusia gitu. Jadi, intinya, Bapak Ibu, di bisnis ini, kalau Anda terus menambah daftar nama, Anda terus ngelakuin hal yang saya mau bahas ini, saya yakin Anda insya Allah pasti berhasil. Kenapa? Ya, silahkan. Kenapa? Karena tadi, cuma butuh dua jalur jalan untuk bonus pasangan 260 juta per bulan. Itu udah sangat cukup buat hidup makmur di Indonesia. Anda masuk mal, kalau punya income di atas 260 juta sebulan, masuk mal, apa aja bisa dibeli? Beneran. Dengan omset segitu gitu. Saya udah ngalamin. Saya pernah di Balikpapan waktu itu, ke mal, mau beli kopi. Di sebelah jualan kopi, ada yang jual apartemen, kondotel. Saya jadi beli kondotel Bapak Ibu, sama beli kopi. Belum? Beneran. Niatnya masuk mal, mau beli kopi. Taunya beli kopi, saya mau beli kondotel gitu. Jadi, sekali lagi, ini masa depan yang Anda akan raih, kalau Anda mau ngelakuin, apa yang kita lakuin gitu. Makanya saya sering bilang gini, teorinya ya, secara teori alamnya gitu, geologi. kalau batu bara, sama berlian, sama diamond, itu bahannya sama, karbon. Sama-sama karbon. Cuma, berlian itu kan indah. Dipakai di cincin. Batu bara, mana pernah ada pakai cincin batu bara gitu. Jelek gitu kan, hitam Bapak Ibu Yana. Nah, jadi, intinya, bahannya sama, tapi tau gak, apa yang membuat diamond bisa terbentuk? itu adalah, tekanan sama panas, heat and pressure. Jadi, ditekan, dipanasin, ditekan, dipanasin, di dalam bumi, tekan, dipanasin, akhirnya si molekulnya berubah, dari batu bara, jelek gitu, jadi berlian. Akhirnya berlian itu, batu berlian di, apa namanya itu, di cutting, dipotong, kontongan 16, 24, akhirnya jadi cincin yang indah banget gitu. Nah, sama, manusia ini kan sama sebenarnya, bahannya sama. Tapi kalau Anda ngelewatin proses, ditekan, keluar jadi zona nyaman, kepanasan, ditekan lagi, dipanasin, nanti Anda akan jadi berlian juga Bapak Ibu. Jadi diamond. Nah, intinya, prospecting ini adalah kegiatan menambah daftar nama, kenalan kita, untuk, nambah daftar nama kita, untuk dijakin ke BIS ini. Tapi balik lagi, Anda harus pahamin, fitrahnya, kita ini kan makhluk sosial. Kita dulu masuk SD, SMP, kenal gak sama temen sekelas? Enggak. Terus kenalan, betul kan? Masuk kantor, kenal gak sama temen kantor? Enggak. Terus kenalan. Jadi apa yang susah dengan kenalan? Banyak orang itu, kan bikin teater negatif di pikirannya. Jadi baru mau prospek orang, mau kenalan nih, di sawat gitu kan, baru mau, pagi pak, di pikirannya tuh pas Anda bilang, pagi pak, dia langsung bales, tian si ya, mau prospek ya gitu kan. Ngerti gak maksudnya? Kan sering ketakutan kan gitu kan. Kan gak mungkin Bapak Ibu, bener gak? Anda kalau ngomong pagi pak, pasti dijawab pagi juga, betul gak? Jadi intinya, pada saat kita ngelakuin prospekting ini, di luar semua teori yang bakal saya kasih, ya, Anda lakuin aja. Nanti tambah lama, Anda tambah biasa, tambah jago gitu. Tadi balik lagi, Anda kan mau lakuin apapun, yang halal buat Anda berhasil di BIS ini. Kalau yang sekarang, udah mungkin 6 bulan, setahun, ya, belum punya kaki yang jalan, pairingnya belum maksimal, royalnya, kadang royal, kadang CP, gitu kan. Crownnya juga, gak dapet-dapet misalnya. Artinya kan butuh nambah orang. Sebenernya gini, di BIS ini, yang kita lakuin hanyalah, sponsorin orang, jadiin CP, betul gak? Kan cuma gitu doang. CP, CP-nya tiga orang, kita jadi apa? Royal. Royalnya tiga, CP-nya satu, kita jadi? Crown. Crownnya tiga, jadi? Ambasador. Ngomongnya gampang kan? Memang melakukannya tidak segampang ngomongnya, Bapak Ibu. Tapi intinya yang dilakuin sama, cuma nyetak CP. Nyadar gak kira-kira? Bukan nyetak ambasador, nyetak CP. Coba mencetak CP. Nah, banyak orang gak berkembang bisnis ya tadi, karena bahannya abis. Nah, makanya tadi saran saya, buat teman-teman, apalagi zaman sekarang, saya akan bahas sedikit soal, prospecting di dunia maya, di sosial media, yang zaman dulu gak ada, tapi zaman sekarang, Anda harus, mau ngelakuin ini, sebelum daftar nama Anda abis. Lakuin terus. Jadi nambah daftar nama. Nah, intinya gini, prospecting ini, saya bahas yang offline dulu ya. Menurut saya, karena, kalaupun ada nanti kenalan sama orang, zaman sekarang bisa online, lewat chat atau story, tetap aja harus ketemu, langsung, untuk di presentasi dan di prospect. Tapi pada intinya, ada yang di awal nih, hukum namanya, 1 meter 30 detik. Maksudnya apa? Tiap Anda, jarak 1 meter sama orang, di mall kah, di masjid kah, dimana, dan lebih dari 30 detik, Anda wajib nyapa. Wajib nyapa tuh, ya nyapa aja. Assalamualaikum, selamat pagi. Dan nyapanya, seringkali, hal-hal yang simple doang. Dan seringkali, pertanyaan-pertanyaan bodoh gitu. Tapi, dijawab juga biasanya. Saya pernah di lift dari lobby, di bawahnya udah gak ada lantai lagi. Mau ke atas kan? Saya nanya, mau ke atas juga? Ya udah pasti mau ke atas lah. Kan gak mungkin ke samping. Gak mungkin ke samping liftnya. Bener gak? Tapi dijawab juga, ya lantai berapa pak? Lantai 2, saya pencetin. Itu kan udah ice breaking namanya. Jadi, ice breaking itu namanya, kita mecahin kebekuan. Sering gak? Anda dua-an sama orang di lift, lantainya lumayan lima lantai. Selama naik lima lantai itu, ada suasana kayak, teng... gitu. Ya kan? Krik-krik, teng... gitu. Selama gak ada yang mecahin ice breaking itu, ya gitu aja. Sampai lantai lima, teng... Sampai lantai lima udah keluar. Nanti gak wujudnya? Tapi kalau anda nyoba senyum gitu kan, kan gak ada masalah gitu. Tanya ini bukan orang yang alamiah, ramah sama orang. Tapi balik lagi, ketika saya join Tianshi, saya pengen sukses di sini. Saya akan ngelakuin apapun yang halal, untuk saya berhasil di sini. Kalau emang harus ngelakuin prospecting, ya kenapa enggak? Gitu loh maksudnya. Kenapa tadi saya tanya ke anda, mau gak lakuin apapun yang halal buat berhasil? Dan jangan jadikan personality, itu jadi alasan. Kan ada yang... Udah banyak yang baca buku personality plus, betul? Ada sanguin, koleris, pragmatis, melankolis. Memang orang sanguin secara alamiah, itu lebih gampang ice breakingnya. Ya kan? Tapi setiap personality itu ada kelemahan, sanguin itu sering, ice breakingnya gampang, ngobrol, ngarung, ngidul, udah gitu pisah aja. Dapat gak nomor WA-nya? Oh iya lupa pak, gitu kan. Jadi buat apa lu ngobrol selama itu, gitu kan, gitu. Jadi, jadi intinya Bapak Ibu, tiap personality itu ada kelemahan, kelebihannya. Jangan jadiin alasan. Jangan pak, saya kan pragmatis pak, susah komunikasi sama orang, susah bisa luas, itu susah. Saya kan melankolis pak, susah. Gini loh intinya, profesi kita, distributor, network marketing. Kita bakal mau jadi leader, mau jadi godlion, director, dan lain-lain. Kalau emang kita harus ngelakuin prospecting, buat bisa punya kaki yang banyak, dan berkembang, kita harus ngelakuin itu. Sama aja petinju. Petinju kerjana ngapain? Petinju. Sekarang saya tanya, petinju, ada yang melankolis gak? Ada. Apakah yang melankolis dia mau mukul, diukur dulu, berapa senti nih ya? Kan enggak juga. Atau yang sanguin, petinjunya cuman mukulnya gini-gini. Kan enggak juga. Iya kan? Atau, atau yang pragmatis, mau mukul, aduh kasian. Kan enggak juga. Nah, jadi maksud saya, jangan bersembunyi, dibalik personality gitu loh. Nah, kita perbaikin yang kurang gitu. Tadi balik lagi, orang yang sanguin itu, kan kelebihannya, ice breakingnya jago. Tapi kelemahannya tahu enggak, paling menonjol itu kelemahannya apa? Susah ingat nama, betul enggak? Saya dulu mempelajari, saya kerasain itu, dan saya nyari, nyari kelemahan saya, saya perbaikin gitu. Kan sering gitu, orang yang sanguin itu, kalau presentasi, namanya siapa pak? Itu jelasin gini-gini-gini. Aduh, maaf pak, tadi namanya siapa? Nanya. Adua, gitu kan. Masuk ke aset, ya pak, jadi kalau bapak bangun aset, maaf pak, namanya siapa? Iya kan? Orang sanguin itu kan begitu. Nah, makanya saya tuh mikir dulu, misalnya saya ketemu orang namanya, siapa namanya, Jono gitu. Saya ingat, Kopral Jono gitu misalnya. Saya masukin gitu kan. saya masukin ke kepala saya, jadi saya gak lupa namanya dia gitu. Jadi itu contoh. Orang yang melankolis, cenderung susah, tapi balik lagi. Kalau Anda emang harus lakuin itu, icebreaking itu, ya lakuin aja. Lama-lama ntar biasa. Tidak percaya deh sama saya. Ya. Jadi, masuk ke icebreaking dulu ya. Pokoknya Anda icebreaking itu, bisa bahas apa aja. Contoh, lagi jalan di, apa, car free day, ketemu, bahwa apa, Anda lihat orangnya, gini, sikap mental kita, ini sebelum kelupaan ya, ketika kita prospecting, itu kayak kita nyeleksi orang. Saya disini, sikap mental saya dari awal, saya nyari orang bagus. Saya nyari leader. Saya nawarin peluang. Jadi jangan ada mental ngemis, ngerti gak? Jangan ada dalam waktu itu ngemis, maksudnya, ayo dong join, ayo dong join, jangan gitu Bapak Ibu. Kita nawarin peluang. Kalau Anda buka perusahaan, buka rumah makan aja deh, nyari manager, diseleksi di wawancara, atau asal nyomot di jalan? Diseleksi. Sama aja di sini Bapak Ibu. Jadi kalau saya prospecting orang, obrol bentar, saya rasa orangnya kurang oke, ya saya tinggalin. Ngerti gak maksudnya? Jadi saya emang nyari, nyari orang yang menurut saya bagus. Prospektnya juga milih-milih. Artinya karena saya ini nawarin peluang gitu. Sikap mentalnya kayak gitu. Jadi balik lagi ketika Anda ice breaking, bebas bahas apa aja, kalau bisa bahas yang positif. Wah udara cerah ya gitu. Gak usah bahas politik menurut saya. Karena seringkali berseberangan, jadi gak bagus nanti jadinya. Si ngobrolnya itu jadi gak enak gitu. Bahas apa namanya, udaranya cerah ya, atau apa. Jangan bahas yang negatif. Aduh BBM naik ya gitu. Maksudnya itu arahnya nanti ke negatif. Ngerti gak usutnya? Jadi bahasnya hal-hal positif. Nah terus, apa yang Anda bahas, itu namanya F.O.R. Ada form teorinya. F.O.R itu family, occupation, recreation, hobi. Orang itu dibahasin keluarga, occupation, kerjaan, sama hobi, itu pasti happy. Biasanya begitu. Bukan pasti sih. Mayoritas. Misalnya ngobrol nih, saya di pesawat. Balik lagi, pembukaannya pertanyaan, blow on-blow on-an aja. Misalnya Bandung ke Surabaya, pesawatnya take off. Pak, ke Surabaya pak? Kan udah pasti. Bener gak? Masa mau terjun payung di tengah jalan? Tapi kan dia jawab juga pasti sama dia kan. Ke Surabaya pak? Iya, ke Surabaya. Terus, pertanyaan berikutnya gitu. Apa tinggalnya di Bandung atau di Surabaya pak? Oh di Bandung. Oh gitu. Apa namanya? Ya ngobrol-ngobrol-ngobrol. Anaknya berapa pak? Anaknya dua. Kadang-kadang kan ada yang langsung suka ngomong ini anak saya. Bener gak? Langsung nunjukin ke HP. Ini anak saya ini gini-gini. Yaudah terusin aja. Tapi maksudnya kita fleksibel gitu. Jangan gimana keluarga? Oh saya kebetulan baru cerai gitu. Oh kenapa pak cerainya? Oh ada masalah pak? Jangan juga bapak ibu. Maksudnya, sesuai itu pak. Kata Pak Ruli, F.O.R.M. Family dulu yang pertama pak. Saya mesti bahas dulu ke bapak keluarga gitu kan. Enggak, jangan gitu juga gitu. Jadi intinya fleksibel aja. Abis itu kerjaan. Nah dari obrol itu, biasanya kita dapet hot button-nya dia. Misalnya, iya nih saya kerjanya di Surabaya, tinggalnya di Bandung. Jadi ketemu anak-anak weekend doang. Itu kan udah kayak hot button, ngerti gak? Jadi dia pengen punya waktu banyak sama anak-anaknya. Tapi disimpen dulu. Jangan saya ketemu anak-anak weekend dulu. Wah makanya pak, tiensi aja pak. Langsung gitu. Jangan, jangan dulu bapak ibu ya. Kalem gitu ya, kalem. Jadi bahasa Sundanya gitu. Kalem wala, santui dulu gitu ya. Jadi, jadi itu message-nya ditangkap dulu. Oh iya gitu. Terus kerjaan. Kerja di mana pak? Saya udah kerja di perusahaan A. Udah berapa tahun? 15 tahunan. Intinya kalau prospek itu kita banyak dengerin aja. Biar dia ngomong aja. Udah 15 tahunan. Wah pasti udah enak ya pak posisinya. Biasanya, orang kalau kita puji gimana? Wah langsung ngerendah gitu. Jadi langsung ngerendah biasanya. Abis dipuji dia ngerendah. Enggak lah, saya udah lama tapi ya gini lah. Gajinya naiknya juga jarang-jarang. Gini-gini. Nah itu kan jadi message lagi. Hot button lagi. Sekali lagi jangan dulu ditembak. Gajinya kecil pak, keluar aja pak. Tiansi aja. Jangan gitu juga pak ibu ya. Kalem, saya bilang kan. Jadi intinya pas prospecting itu, itu kasih message. Kasih apa, cari hot button, obrolin itu. Terus recreation. Bahas hobi. Hobi bola, bahas bola. Bahas apa namanya. Ya hobilah dia maintenance, dia hobi olahraga. Mungkin sekarang ada yang sepeda, dan lain-lain. Ya bahas hobi aja gitu. Cuman kalau anda gak ngerti, jangan pura-pura ngerti gitu bapak ibu ya. Terus anda bener-bener dengerin. Gitu ya. Jadi misalnya, nanya kan, bapak kerja di mana? Di perusahaan anak? Oh gitu kan. Terus bapak udah berapa lama? 15 tahun? Oh gitu. Tapi bapak dengerin. Jangan pas dia nanya, kalau bapak namanya siapa? Oh gitu kan. Jangan juga bapak ibu. Maksud saya itu gitu. Anda tuh beneran dengerin, dan didengerin beneran. Jangan teorinya OOO, tapi gak didengerin gitu loh. Nah jadi, recreation itu bahas, misalnya hobi bola. Kalau anda ngerti bola, ya ngobrol gak apa-apa. Klubnya Barcelona lah, Real Madrid lah, Semilan lah. Bahas aja gitu. Tapi kalau misalnya gak ngerti, jangan pura-pura ngerti gitu. Nanti jadi gak nyambung juga. Ngerti gak maksudnya? Nah terus, habis itu, jadi intinya gini, prospecting itu, kalau saya rasa waktunya cukup, bisa aja langsung dipresentasi. Bisa. Misalnya di kereta yang 5 jam, 4 jam, di pesawat yang di atas 3 jam, bisa. Saya pernah berapa kali, prospecting langsung saya presentasi. Dan ada yang langsung join, Alhamdulillah gitu. Ada yang langsung kejual produk juga. Tapi kalau waktunya singkat, itu kasih message. Zaman sekarang, mungkin udah jarang orang bikin kartu nama, tapi saya gak tau ya, kondilasi kaplan Anda. Cuma zaman sekarang kan, langsung tukeran WA, langsung tukeran lain, atau buat yang anak milenial, langsung IG, ya kan? Langsung Instagram, tukeran itunya gitu. Jadi balik lagi, untuk nambah daftar nama ini, itu fleksibel. Jangan tergantung teori, dan pesan saya, sekali lagi saya ulang lagi, lakuin aja. Nanti lama-lama setiap orang akan ada gayanya sendiri-sendiri gitu. Nah, terus, abis, abis F-O-R, M, kasih message. Message, paling gampang kalau saya gini, Pak, jadi saya ngobrol sama dia, anggap 5 menit, 10 menit, 15 menit, kan ada yang saya tangkap, ini orang ceria, ini orang pintar, bener gak? Ini orangnya positif gitu. Nah, message saya gini, Pak, tadi saya ngobrol bentar sama Bapak, saya ngeliat Bapak orangnya positif banget loh Pak. Saya kebetulan lagi buka proyek, Pak, kita bangun kerjasama perusahaan asing. Saya nyari orang-orang positif kayak Bapak, Pak. Kira-kira terbuka gak buat peluang? Kalau emang terbuka, ini WA saya, Pak, kita tukeran WA, kapan-kapan kalau saya butuh, saya kontak boleh ya, Pak. Kalau kasihnya kayak gitu kan postur, ngerti gak? Nah, kembali ke kitanya juga. Jadi, saya mau bahas di awal, citra diri tadi, soal afirmasi itu citra diri. Anda ngeliat bisnis itu, seperti apa? Kalau Anda, anggapnya gini, bisnis apa, Mas? Ya, kecil-kecilan lah, Pak, gitu. Kan sering kayak gitu kan, ya Pak, kecil-kecilan. Orangnya cenderung, ngapain gue dijak bisnis kecil-kecilan, gitu, ngerti gak? Termasuk, kalau mau orangnya, langsung nebak, MLM ya, gitu. Seringkali, orang nanya, ini MLM ya? Itu orang bukan terlalu negatif, bisa aja dia nanya, ngerti gak maksudnya? Jadi bisa aja kan, saya sering gitu, Bapak Ibu, orangnya nanya, ini MLM ya? Oh iya, Pak, kebetulan saya di Tiansi. Saya langsung kayak gituin. Oh, Tiansi sudah tahu tuh, gini, 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 gini. Wah, Bapak udah tahu Tiansi. Saya nyari orang kayak, Bapak Pak, marketing pengennya berubah sekarang. Saya nyari orang-orang yang udah tahu Tiansi, Pak. Bingung kan mau ngomong apa dia, ngerti gak maksudnya? Ngerti gak maksudnya? Itu kan dia kayak, nge-kick saya, tapi saya lebih pede. Akhirnya bingung juga dia ngomong apa. Tapi kalau Anda, ini MLM ya? Tiansi, oh saya udah tahu. Oh yaudah, Pak. Emang kecil-kecilan, Pak. Waalaikumsalam, gitu. Kan Anda kalah, ngerti gak? Jadi tergantung cita diri kita, tergantung pedenya kita. Jadi, saya kan udah ngelaku ini belasan tahun. Makanya saya disuruh bahas topik ini lagi, gitu. Sering banget, Bapak Ibu, saya tuh gak niat sebenarnya. Tapi karena sudah jadi habit. Makanya saya saranin ke Anda sekali lagi, lakuin aja. Nanti jadi habit. Habit itu kebiasaan. Kebiasaan itu, sama dengan anak perangkat sekolah, kantor, kuliah, lupa gak gosok gigi. Sampai kuliah, sampai kampus, baru ingat, aduh, belum gosok gigi. Gak enak gak rasanya? Gak enak. Langsung ada yang nyilip, nyari kaca mungkin, nyari WC, untuk ngeliat gigi Anda bersih gak? Karena udah jadi habit. Jadi kalau prospecting ini, Anda ngelakuin seminggu, biasa aja, berarti belum jadi habit. Paham gak? Tapi kalau udah dua hari gak prospecting, ada yang gatel-gatel. Kenapa nih gatel-gatel? Oh iya belum prospecting. Nah itu udah jadi habit. Ngerti gak maksudnya? Saya lagi tadi, kita berhasil disini, bukan dengan ngelakuin hal besar sekali, terus berhasil. Ngelakuin hal kecil, terus menerus, terus menerus sampai berhasil. Dan seringkali, saya percaya ini gini, kita berdoa, Anda menjalankan bis ini, bekerja keras dan berdoa. Ya Allah, saya pengen dapat kaki bintang hadapan aktif. Saya pengen dapat orang jadi crown di bawah saya. Seringkali, Allah, Tuhan udah jawab doa Anda. Anda lagi naik pesawat ke Jakarta, itu dikasih orangnya di sebelah Anda naik pesawat. Itu kalau Anda prospecting, jadi bintang lapan tuh, setahun. Tapi Anda gak prospecting, ngerti gak maksudnya? Jadi saya mikirnya selalu gitu, mikir positifnya. Jadi sebenarnya, kita udah dikasih, serejeki di sekitar kita nih. Dan enaknya bis ini, kan gak terbatas siapa aja. Makanya balik lagi, lakuin terus, nanti lama-lama, PD-nya muncul gitu. Saya waktu itu ke Lampung, pas kebetulan ke Lampung juga, naik Sriwijaya. Ini saya cerita sama Anda waktu itu. Jadi, saya di airport, nunggu pesawat sekitar sejam lagi, sebelah saya bawa bapak. Saya lagi mainan HP, mau kemana mas? Saya sering kali, kalau lagi malas ngobrol panjang, karena saya PD-nya udah mentok gitu ya, soal TNC. Saya langsung ngomong, saya mau ke Lampung pak, seminar, vision-seminar, dari TNC One Vision. Oh gitu, TNC itu apa mas? Ada yang gak tau juga, masih banyak. Beneran, masih banyak yang gak tau. Ini pak yang produk-produk, buat suplemen, tapi bisa buat, apa, kendala kesehatan, semurat, kolesterol. Wah, saya kebetulan ada tuh, semurat. Boleh tau gak? Akhirnya saya presentasi, cuma produk doang. Asli cuma produk doang, saya cuma jelasin ini pak, buat semurat, membersihnya ini, 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 ini. Terus dia bilang, boleh deh mas, ini saya kasih ya, mama dipanggil istrinya. Ini ada yang bagus nih, produk. Saya jelasin lagi ke istrinya. Dia langsung ngasih 3 juta, Bapak Ibu. Disitu. Langsung ngasih cash 3 juta, saya bilang, pak saya gak bawa lo produknya pak. Iya gak apa-apa mas, saya percaya aja kok gitu. Tadi balik lagi, karena kalau kita pede, orang tuh jadi kepengaruh juga, ngerti gak maksudnya? Bukan sombong ya, pede tapinya gitu. Sama bis kita, sama produk kita. Orangnya ngasih 3 juta, saya beli di stokis, sini Lampung, di PADDI, saya gojekin ke orang yang hidup di hotel, di Aston waktu itu. Ini beneran kejadian gitu. Cuma, cuma sebentar, ngobrol sebentar, bisa omset CP gitu kan. 3000 PV. 2600 PV. Jadi balik lagi, kalau orang bilang, wah susah pak ngejar omsetnya, selama dia ngelakuin hal-hal basic, salah satunya prospecting, itu pasti bisa kekejar target-targetnya. Mau Royal, mau Crown, mau nanti ada Live, ada Thailand, Perancis, kalau anda lakuin, itu bisnis anda jalan pastinya. Belum lagi kalau anda duplikasiin ke grup. Kan di bisnis ini kan teorinya gitu, belajar, lakuin, ajarin. Bener gak? Belajar, lakukan, ajarkan, belajar, lakukan, ajarkan. Jadi jangan belajar, belajar, ajarkan, belajar, ajarkan, tapi gak ngelakuin. Tapi juga jangan belajar, ngelakuin, belajar, ngelakuin, tapi gak ngajarin. Di bisnis ini kan kita bangun, distributor-distributor, kita membuat leader-leader juga nanti di bawah kita gitu. Makanya saya happy banget, ada orang-orang yang jauh lebih hebat mungkin dari saya, dalam beberapa hal, ada di grup saya gitu. Di Bandung perkembangannya luar biasa gitu. Ada Pak Julian, Pak Julian tuh dahsyat banget. Umurnya belum 30, income sudah ratusan juta. Di grupnya, yang income ratusan juta, itu mungkin sudah belasan sampai puluhan orang Bapak Ibu. Ngeri banget perkembangannya. Dan balik lagi, sekarang, wah itu luar biasa lah, perkembangan bisnis ini. Jadi balik lagi, kalau Bapak Ibu mau sukses, dan kebetulan pada saat awal, Anda ngejain bisnis ini, dari orang-orang yang Anda kenal, dari daftar nama Anda udah keburu habis, terus belum ada kaki yang aktif, yang kenceng, ya harus prospecting memang. Bener nggak? Jadi emang harus ngelakuin itu gitu, prospecting. Nah, saya cerita dikit. Dalam proses saya menjalankan bisnis ini, dari dulu sampai sekarang, saya tuh belajar gitu, soal prospecting, dan lama-lama jadi ahli, jadi ngelakuin, itu jadi, apa ya, jadi kayak udah kebiasaan, saya udah nge-branding diri saya, saya tuh tiansi, ke semua lingkungan saya, sodara, temen SMA, temen kuliah, saya nge-branding diri saya gitu. Kalau lebaran, acara keluarga, itu, sodara, sepupu saya kan banyak, yang ibu-ibunya, itu saya kumpulin, eh, sini sepupu, kan barata-rata seumuran, ngapain lu? Sini, gue mau Dewo Pembalut, saya bilang, awalnya ada yang ketawa, wih, masa cowo Dewo Pembalut, eh, ini kan edukasi, saya bilang, akhirnya saya demoin, ada yang belanja, paham ya maksudnya Bapak Ibu ya? sebenarnya, kalau kita branding, ke temen-temen kita, kita pede tiansi, dan banyak orang ngakuin, produk tiansi ini luar biasa. Sampai detik ini, bahkan, orang-orang yang sudah tidak aktif, bahkan yang sudah pindah MLM, tapi hubungannya baik sama saya, masih mesen produk ke saya, anaknya sakit, mesen kalsium anak, anaknya kurang, kurang nafsu makan, mesen zinc, padahal udah di MLM lain gitu. Tapi masih mesen gitu. Jadi balik lagi, saya tuh nge-branding diri saya, saya tuh tiansi, dan saya pede sama BIS ini gitu. Jadi apa aja, bisa jadi prospekting kan buat saya, saya lagi ganti ban, pernah, mobilnya kan diangkat, ada bawa-bawa nyamperin, wah mas, mobilnya bagus ya, oh iya pak, saya suka jalan-jalan, seolah ke gunung, seolah waktunya bebas, wah bisnisnya apa mas, jualan teh, saya bilang gitu. Saya kadang-kadang masuknya istang aja dari mana aja, ngerti gak maksudnya. Tergantung mood saya aja, bisa masuk dari bisnis, tergantung jualan teh, teh apa mas, teh bapak kan ngerokok pak, ini tehnya antitoksin, saya jelasin teh aja. Oh gitu, gak mahal mas, murah mas, coba cuma 150 ribu, saya naikin aja harganya kan, satu bok, bawa gak? Oh kebetulan bawa apa di mobil? Padahal bawa terus emang, bapak ibu ya nah, akhirnya kejual teh satu gitu. Itu kan prospekting juga, jual produk, nanti dapet nomor WA, dari situ mungkin bisa jadi kaki aktif juga gitu. Jadi balik lagi, kalau saya pribadi, tadi fleksibel aja, tergantung mood, jadi gak harus message itu, saya mau bangun bis besar pak, cari, cari jalur distribusi, yang gak kayak gitu juga gitu, gak harus kayak gitu. Sering kali saya gitu, kalau orangnya langsung saya jualan obat cina pak, apaan, obatnya tiansi pak, ini gini gini gini, tapi karena kitanya pede, orang juga dengerin gitu. Jadi balik lagi, prospekting ini, anda lakuin aja, terus menerus, terus menerus, sampai anda berhasil. Intinya gini bapak ibu, zaman sekarang, ada tambahan, dibandingin 2-5 tahun lalu, zaman sekarang, banyak yang bisa manfaatin, sosial media, baik whatsapp story, facebook story, instastory, dan lain-lain, untuk, nambah daftar nama. saya sendiri udah sering, ketemu gitu ya, saya kan, tadinya bikin instagram itu iseng sebenarnya, iseng terus, posting-posting iseng, eh taunya followernya nambah terus, gitu ya, nambah terus, nambah terus, yaudah saya, posting juga jarang sebenarnya, tapi ada aja, kemarin baru ada, temen yang udah lama banget gak ketemu, nge-DM saya, saya jarang banget buka DM, tiba-tiba buka, eh ada, bahasanya gini, pak bos, kan temen lama ya, bercandaannya gitu, pak bos, gue masih bisa gak, susah di Tiansi, pengen, eh katanya, uh saya bilang ini, bercanda, serius nih, saya bilang gitu ya, saya bales, yaudah kalau serius, transfer aja, setengah juta, di transfer beneran, oh serius berarti, saya bilang gitu ya, nah, langsung bron, tanpa ketemu gitu ya, itu media sosial sekarang, luar biasa, dan seringkali, banyak yang inbox saya di facebook, atau DM di instagram juga, nanya, pak saya tertarik bisnisnya, bisnisnya apa gitu, ngerti gak maksudnya, cuman tadi, karena posisi saya memang, eh kaki aktifnya udah banyak, seringkali, kalau jauh, saya oper ke grup disana, ngerti gak, misalnya, ayangin bok, dari mana Jogja, saya cari grup saya di Jogja, ini ada orang nih, nanya-nanya, soal Tiansi, coba aja diketemuin, siapa tau berhasil gitu, jadi, jaman sekarang, anda juga bisa, nyari prospek, nama daftar nama, itu dengan, media sosial tadi, dengan teknologi, itu jaman dulu gak ada, bapak ibu, cuman balik lagi, saran saya, anda harus, memang menjadikan kebiasaan, lakuin prospekting, offline, dimana aja, tempat-tempat yang, bisa dibuat prospekting tadi, contoh, naik kendaraan umum, naik angkot, ya kan, naik pesawat, pokoknya kendaraan umum deh, jadi, buat anda yang sekarang, masih naik kendaraan umum, termasuk, gojek, gokar, itu kendaraan umum loh, jangan dianggap, kendaraan pribadi gitu kan, loh iya, kan, saya sering lihat, orang yang naik gokar, itu seolah-olah, itu supirnya gitu, padahal itu kendaraan umum, ngerti gak maksudnya, bukan supir pribadinya dia, bukan mobil dia juga kan, ngerti gak maksudnya, jadi, itu, drivernya anda bisa, prospekting, kan orang baru tuh, berapa banyak, yang tadinya driver gojek, bisa berhasil di bisnis, ada juga, banyak juga Bapak Ibu, nah, terus, di kendaraan itu, justru anda yang naik kendaraan umum, itu, peluang ketemu orangnya, lebih banyak daripada yang naik mobil pribadi, betul gak, jadi anda harusnya, bisa lebih sukses, ya saya naik mobil pribadi, punya mobil, lebih susah, ya sebenarnya gak susah juga sih, kalau cuci mobil ke bengkel, bisa ketemu orang juga, saya ngomong gitu, nyenengin anda aja, yang naik kendaraan umum, Bapak Ibu ya, jadi, jadi intinya, intinya, di kendaraan umum itu, anda bisa lakuin prospecting, makanya gini, saya pribadi, ketika saya jalanin bisnis ini, saya berpakaian itu yang pantas, dan prospecting juga, memang berpakaian itu, sepantesnya, contoh gini, anda di Bali, di pantai, mau prospecting, apa harus pakai jas, pakai dasi, kan aneh banget Bapak Ibu, masa ke pantai pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu gini, ya di sana cukup sendala jepit, tanah pendek, oke, buat prospecting, gak ada masalah gitu, tapi kalau saya dulu, saya naik pesawat, zaman sebelum saya tiansi, udah berapa kali naik pesawat juga, itu bahkan saya saking cua, kan dulu bisa pakai sendala jepit, tanah pendek, naik pesawat, tapi ketika saya udah jalanin tiansi, karena saya pengen nyari prospect, ya rapi yang dikit, pakai tanah panjang, jeans, pakai sepatu, kalau saya juga kaos yang bagus, pakai jaket yang kerenan gitu, jadi memang benar-benar pebisnis, jadi kalau saya ngomong, saya bisnis pak, saya ngomong di seminar disini gitu, jadi ada postur gitu, memang ada yang bilang pak, yang penting kan hatinya pak, dan masalahnya orang kan gak bisa ngeliat hati, kalau langsung ketemu gitu, ngerti gak maksudnya, mana bisa langsung diterawang, wah hatinya baik, hatinya ini, gak bisa Bapak Ibu, jadi berpakaian yang pantas sesuai sama lingkungannya gitu, nah makanya buat Bapak Ibu, yang sekarang sering keluar kota, sering naik angkutan umum, benar-benar dilakuin, dibiasain, tadi balik lagi, hal simpel nih, dari Bandar Lampung, terminalnya apa namanya, Raja Basa, mau ke Tulang Bawang misalnya, kan naik bis, begitu naik, sebelah kiri, ajak ngobrol aja, pak ke Tulang Bawang, apa turun di tengah, misalnya gitu, kan itu pembukaan doang kan gitu, ya kan, dari situ ngobrol macam-macam gitu, bisa, akhirnya bisa masuk kasih message, nah saya mau cerita, sering kali, hal kecilan kita lakuin, bikin perbedaan besar, di kemudian hari, saya dulu pernah, dari Jakarta ke Bandung, naik kereta, lagi ada masalah, di keluarga, pokoknya lagi ada pikiran lah, buat saya, lagi gak enak hari itu, saya duduk di jendela, kosong sebelah saya, di sebelah sana ada orang, bawah bapak, pas saya nengok, dia senyum kan, saya senyum juga, terus saya, lihat jendela lagi, karena saya lagi gak mood, buat prospek orang, beberapa menit kemudian, gak tau kenapa, saya nengok lagi, dia senyum lagi, ya saya bilang, mau diprospek nih orang gitu ya, beneran nih, padahal tadi udah males, akhirnya yaudah, saya ngajak ngobrol, tingkat cerita, saya jadi ngobrol, karena Jakarta, Bandung 3 jam lebih, cukup buat presentasi, saya masih pakai flip chart waktu itu, saya presentasi, pakai flip chart, sekali-kalinya di kereta, mati lampu, itu kejadian, mati lampu, kondekturnya bagiin lilin, jadi saya presentasi di kereta, pakai lilin, udah nanggung soalnya, orangnya join waktu itu, baru join terus gak aktif, join gak aktif, lama banget gak aktifnya, setahun setengah, tiba-tiba ngontak saya, masih inget gak, yang ketemu di kereta, Pak Ruli, oh masih inget pak, gini-gini-gini, singkat cerita, dia bilang ada temannya, baru pulang dari kapal pesiar, kerja di kapal pesiar, di kapal itu denger Tiansi, nah saya inget, Pak Ruli nih, pengen kenalin teman saya, temannya tuh join, sekarang temannya bronze lion, Bapak Ibu, nah, pertanyaan saya, kalau saya gak kenalan sama orang, di kereta tadi, ketemu gak sama bronze lion temannya, enggak, ngerti ya maksudnya, jadi seringkali hal kecil yang kita lakuin, di saat hari bete, hari lagi kurang mood, tapi kita lakuin hal itu, itu Allah ngasih rejengnya dari situ gitu, paham ya maksudnya ya, jadi saya gak ketemu tuh kaki itu gitu, kalau enggak, seperti itu gitu, makanya balik lagi, sekarang prospecting itu, bisa dilakuin dimana aja, dan bisa dari selling, Anda jualan produk, peninggi badan, pelangsing, ya, pakai whatsapp, pakai apa masker, itu bisa ditemuin, jadi saya belajar dari salah satu grup saya, Pak Alvin, dia bilang gini, Pak, semua konsumen gue, yang masih radius bisa ketemu, gue ketemuin Pak, COD, gunanya apa? ketemu, kan udah jelas beli produk, di prestasi pasti join gak? pasti join lah, udah beli produk kok, tinggal dikasih visi dikit, pasti join dia, nah akhirnya yang masih dalam radius, bisa diketemuin, jarak sejam dua jam, diketemuin, di COD-in, gak dikirim barangnya, gak dipaket, nah, salah satu konsumennya itu, namanya Kanah Nur Hasanah, ini kejadian nyata, tinggalnya di Kerawang, Pak Alvin di Bekasi, ceritanya diajak ketemu di Taman Mini, bener gak? Taman Mini, diajak ketemu, COD-an aja, dari konsumen peninggi, sekarang bonus lain, perlima 5 ribu dolar, jadi tadi, kita tuh harus ngelakuin lebih, dari orang rata-rata lakuin, termasuk di bisnis ini, kita ngelakuin lebih, dari distributor lain lakuin, kita akan dapat lebih, saya tidak pernah terintimidasi, sama orang-orang yang cepat, dan berhasil di bisnis ini, ada orang director, cepat, bintang delapan cepat, saya gak pernah terintimidasi, kenapa? karena kalau saya bekerja sekeras dia, saya belajar sekeras dia, saya akan secepat dia juga, gitu, mikirnya gitu aja, simpel, orang yang dilakuin sama kok, yang dijual sama, kecuali ada cara-cara curang, atau apa, gimana, ya enggak, yang dilakuin sama aja, 7 langkah, 3 prinsip dasar, 7 kebiasaan, itu aja, 7-7-3 itu, gak ada yang rumit sama sekali, gitu, Bapak Ibu, nah, balik lagi, kalau Anda udah ngelakuin, jadi target saya hari ini, saya gak akan bahas banyak teori, saya cuma ceritain ke Anda, sadarlah bahwa, banyak orang punya bisnis besar, itu karena prospecting, karena kita, dia ketemu kaki, dari orang yang tidak dikenal sebelumnya, kalau ngandelin orang yang dikenal, banyak orang bisnisnya gak gede-gede, gitu, ya tapi, belum tentu semua ya, gak semua orang temannya negatif semua, ada juga yang kaki-kaki langsungnya, temannya langsung ada, gitu, nah, saya juga pernah, lagi, waktu itu ke jam, ke Bengkulu, saya kurang tidur, sampai airport itu pesawat pagi, jadi sampai airport jam 6, pagi, habis subuh berangkat, sampai airport jam 6, saya pengen tidur, di lounge, lounge itu kalau pakai kredit, kredit card, bisa cuma 1 rupiah, pas saya mau, gas rack, bawa bapak di sebelah, kartunya macet, gak bisa gitu kan, decline, saya bilang, udah pak, pakai kartu saya aja, akhirnya kan jadi ngobrol kan, tanya, mas mau kemana mas, ke Bengkulu, saya bilang, mau ngapain, karena saya mau tidur, saya pikir, saya langsung ngomong aja, mau tiansi pak, seminar MLM pak, saya harapin dia negatif, jadi saya bisa tidur gitu, bapak ibu, saya sering kayak gitu, bapak ibu ya, prospekternya tuh tergantung mood saya gitu, tapi akhirnya pas saya bilang gitu, oh tiansi ya, saya tuh kerja di hotel mas, saya pernah, denger tiansi, karena pernah ngisi, apa, pernah nyewa acara di hotel saya, nyewa ruangan, saya pengen tau produknya apa ya mas ya gitu, akhirnya dia nanya, jadi saya prestasi juga, akhirnya gak jadi tidur gitu, dan dia join juga bapak ibu, beneran, jadi balik lagi, kalau kitanya pede, itu di jalan tuh ada aja gitu, dan selama kita ngelakuin terus, jadi bikin goal kerja, sehari kurang lebih, dua lah, nambah daftar nama dua orang, gampang gak kira-kira, gampang, bener deh, gampang, contoh ya, kita bicara, kalau yang muslim, sholat ke masjid, ya kan, sholat kan ke masjid, pas pakai sendal, apa kan bisa ngajak obrol, betul gak, simple aja, enak ya masjidnya ya, kan pasti dijawab, ya enak gitu, kan gak mungkin enak, enak-enak sembarangan, kan gak mungkin kayak gitu bapak ibu kan, iya loh, jadi gini loh, di Indonesia, kita tuh hidup di masyarakat yang, senyum, pasti dibalas senyum, di kendaraan umum, orang pada ngobrol, coba kalau ada di Singapur, itu orang sendiri-sendiri bapak ibu, belum tentu anda senyum, orang pada senyum gitu, bisa aja dicurigain malah, beneran, hanya di Indonesia ini, kita makhluk sosial, dan orangnya banyak banget, ini setahu saya, data saya, setahu saya datanya ya, di Indonesia, penduduk 250 juta, MLM yang legal, terdaftar di aplik, sekitar 60-an, di Malaysia, penduduk 20 juta, MLM yang legal, 600-an, jadi disana tuh saingannya lebih banyak, karena orangnya lebih sedikit juga, kalau disini kan orangnya banyak, bapak ibu ya, apalagi Lampung ini kota besar, coba kalau anda pikir, Lampung itu dulu, awal saya kesini, mal cuman satu, kecil, sekarang mal gede, mal tambah gede, tambah besar, tambah besar, ekonomi berkembang luar biasa gitu, kalau TNC yang gak berkembang, berkembang, ya salah petaninya gitu, salah distributornya, maksudnya paham ya, saya percaya setiap kota tuh punya potensi, buat berkembang, setiap kota selalu ada lidah-lidah yang bertumbuh, dan bikin ledakan di kota itu, nah balik lagi, buat bapak ibu, yang selama ini, perkembangannya belum ada lonjakan yang luar biasa, mungkin salah satu yang perlu anda lakuin, dan biasain prospecting, dan bukan sekali dua kali gitu ya, lakuin jadi kebiasaan, supaya apa, duplikasi sama grup, kalau anda ngelakuin prospecting di depan grup, grup tuh ngeliat, saya masih ingat bersih di kepala saya, ini beneran, saya ingat banget, waktu Pak Naga jadi pembicara vision seminar di Lampung, belasan tahun lalu, saya masih bintang tujuh, saya ajak ketemu, Pak Naga bilang, oke Rul, ke kamar aja, waktu itu nginepnya di sahit, waktu itu, saya ingat, ke kamar, dia bilang, eh kebetulan, gue lagi nunggu orang nih, siapa pak, tadi kenalan di pesawat, saya langsung tek, oh gila, pembicara VS prospecting juga gitu, terus orangnya datang, saya ngeliat dia presentasi di depan mata saya, beliau Pak Naga, dia ngomong gini, Pak, ini besok ada seminar Pak, kebetulan pembicara saya, dengan gaya Pak Naga gitu kan, ini tiketnya di Pak Ruli ada, jadi orangnya beli tiket ke saya, itu masih ingat di kepala saya, gila ya, waktu itu peringkatnya, God Lion, kalau gak salah, God Lion, pembicara VS, masih prospecting, masih ngelakuin hal yang dasar gitu, jadi balik lagi, jangan nyaman sama kondisi sekarang, buat Anda yang lagi naik bisnisnya, lebih banyak nambah daftar nama, gak akan rugi deh, beneran Bapak Ibu, nambah daftar nama itu gak akan rugi, itu akan terus menerus, jadi ada harapan positif gitu, saya, tadi balik lagi, di tengah, kan setahun terakhir saya bangun rumah, lagi bangun rumah, luar biasa itu, nguras energi saya juga, dan kemarin karena saya bangun rumah itu, dananya tidak terbatas Bapak Ibu, akhirnya jadinya beneran, akhirnya jadinya rumah tumbuh, rumah tumbuh itu tadinya ini taman, tapi bagus juga kalau jadi kolam renang, jadi kolam renang, gitu ngerti gak maksudnya, karena, karena idenya ada, duitnya ada gitu, iya, jadi, jadi, jadi kemarin setahun terakhir itu, gitu Bapak Ibu, rumahnya tumbuh terus, tumbuh ke samping, tumbuh ke bawah, jadi, gambar awal itu udah gak sesuai, sama hasil lahir sekarang, sempet rekornya itu, kemarin tukang 35 orang, untuk gaji tukang seminggu, itu hampir 40 juta Bapak Ibu, gaji tukangnya seminggu, sebulannya kali 4, gaji tukangnya belum material Bapak Ibu, kebayang gak, dan tukangnya itu beberapa sekarang, udah platinum, udah gold, udah silver, udah mana join, karena kan saya gak perlu edifikasi kan, suka nanya gitu, kan belum pernah ada menurut mereka, owner rumah, yang bangun rumah besar, tapi tiap hari ada disitu, biasanya kan sibuk, jadi datangnya cuma Sabtu, Jumat, kalau saya pagi sampai sore disitu, tukangnya stres makanya ngeliat, kok ada terus bos gitu ya kan gitu, manggilnya kan bos tukang-tukang itu kan, akhirnya nanya, bos kerjanya apa bos, jualan teh gue, saya bilang gitu kan, mau saya jelasin, yaudah ntar hari Sabtu, habis gajian saya jelasin, habis saya jelasin, ada yang join gitu, balik lagi, ada yang jalan gitu kan, dan tadi balik lagi, karena yakinnya ya, ini kejadian nyata lagi, tukang saya itu salah satu mertuanya, karena selulitis, selulitis itu, kalian belum tahu, itu luka, ada bakterinya, sampai borok, busuk, sampai kayak diabetes, sampai kelihatan tulang, hari itu, bulan puasa tahun ini, bulan Ramadan kemarin, tukang saya bilang, ibu saya, mertua saya mau diamputasi pak, kenapa itu pak, selulitis, dikelahatin foto-fotonya kan, sama dokter udah, mau diamputasi, saya bilang, mau coba gak, pakai tiansi, produknya ini, tapi duitnya gak ada, kalau langsung segitu, gak apa-apa, cicil aja dari gaji mingguan, jadi tiap minggu saya potong gajinya, buat beli produk, beneran, tiga bulan, bapak ibu, itu dagingnya lama-lama tumbuh, terus akhirnya udah bisa jalan lagi sekarang, gak jadi diamputasi, akhirnya, jadi balik lagi, kita lakuin aja, terus menerus, semua orang di sekitar kita, apapun yang kita lakuin, nyuci mobil kah, ke cafe kah, apa aja, kita prospecting aja, nambah terus daftar nama, dan ingat, prinsip kita adalah, nawarin peluang, prinsip kita adalah, milih, saya kayak wawancara orang, jadi kalau saya nyari orang yang bagus, ya udah saya cari, begitu nih, kayaknya oke nih, saya kasih message, kemarin gitu, di bawah, makan siang kan, lagi makan siang dari proyek, makan siang ke bawah, ada orang, orangnya positif banget, ngobrol, sering makan sini, oh sering pak, semangat banget gitu, kan ada orang yang ngomongnya semangat gitu ya, kerja di hotel, langsung saya tembak aja, eh pak, kira-kira ada waktu gak pak, besok saya pengen jelasin bisnis, terbuka gak buat peluang usaha, buat penghasilan tambahan, terbuka pak, boleh, habis saya jelasin, sekarang udah gotorannya, jadi saya di tengah waktu saya sering keluar kota, kalau lagi di Bandung atau di mana, itu nambah terus, daftar nambah, nambah front line terus, ketika ada orang baru join, kaki langsung kita, kita hantar ke stokis, kan ada semangat, ngerti gak, ada semangat yang alir di kita gitu, maksudnya, ini orang, bakal jadi bintang 8 nih, ini orang mungkin, diamond gua nih, yang gak tau orangnya jadi apa enggak, tapi semangat itu nular ke grup yang lain, ngerti ya maksudnya bapak ibu, jadi orang yang gak naik-naik peringkat, seringkali, karena tadi, daftar namanya abis, yang dikerjain grup itu-itu terus, memang kalau kerjain grup baru, itu beda, seninya sama grup besar, saya kalau di grupnya Pak Julian, Grand Ope, udah diminta dari berapa tahun lalu, saya bilang bisa 3.000 orang enggak, bisa pak, gitu, saya datang 3.000 orang, bisa sanggup gitu, kalau home meeting grup baru, udah datang, udah ngajarin ngundang, prospeknya enggak ada, itu sering kejadian juga bapak ibu, bahkan kalau enggak diajarin, wah saya pernah lucu-lucu, home meeting kan, prospeknya udah datang, ini pengundangnya Tuhan rumahnya, saya bilang, yaudah Pak, dibuka aja, maksudnya kan buka home meeting, dibuka toples makanannya bapak ibu, ya bukan toplesnya dalam hati, buka home meeting, saya bilang gitu ya, beneran bapak ibu, wah lucu-lucu deh, kalau nama yang ngerjain grup baru, itu gitu seninya, makanya, walaupun udah peringkat tinggi, ya, ngelebar terus, lebih enak, dari bintang 6, bintang 7, anda sudah punya 4 kaki, karena enggak enak, nanti kalau udah peringkat tinggi, income udah ratusan juta, puluhan juta, bangun kaki baru dari awal lagi, connectnya susah, ngerti enggak maksudnya, itu problem saya sekarang, gini, gini, prospek orang, gajinya ratusan ribu, ngerti enggak maksudnya, kan kalau saya cerita pengasian saya, enggak masuk di pikiran dia jadinya, lebih masuk, kalau saya bilang income saya sejuta pak, per minggu dari bis ini, 4 juta sebulan, uh lumayan 4 juta sebulan, lebih masuk ke pikirannya, ngerti enggak, daripada saya ngomong, ratusan juta per minggu, enggak masuk pasti pikirannya gitu, jadi itu problem saya sekarang, kalau prospek orang, saya mesti diem-diem, maksudnya enggak, enggak terlalu ngomong hasil gitu, jadi balik lagi buat bapak ibu, ayolah, lakuin aja, yang udah bintang 6, bintang 7, bintang 8, bronze lion, silver lion, udah cukup lama, mungkin setahun lebih, enggak naik-naik gitu ya, makanya dulu ada bercanda, namanya bronze lion budi, tahu enggak, mana enggak tahu kan, jadi gini, suatu hari, ada pak budi, dia naik jadi new bronze lion di VS, dipanggil lah, kita panggil, bronze lion, budi, naikkan tepuk tangan orang, tahun depan, dipanggil lagi, kita panggil, bronze lion, budi, 5 tahun kemudian, non-sernya bilang, kita panggil, bronze lion, budi, setelah bertahun-tahun berikutnya, non-sernya baru ngomong, kita panggil, bronze lion, penontonan sorak, pasti budi, katanya gitu, Bapak Ibu ya, nah, enggak naik-naik Bapak Ibu, peringkatnya, ya semoga ada yang tersentil Bapak Ibu ya, atau tertusuk ya, jadi balik lagi, hari ini saya mau nyadarin Anda, ayolah, potensi bisnis kita ini luar biasa, niatin prospecting itu tidak hanya, untungnya buat kita, saya seringkali gitu, kalau ngeliat orang lagi, jalannya pincang gitu, saya samperin sang aja, Bapak Ibu, nyamperin sang aja, niat saya nolong, maksudnya, niat saya ngasih informasi, ini loh, ada produk, kalsium, glukosamin, siapa tau bisa bantu, jalannya bisa enakkan lagi gitu, jadi saya kejar seringkali, saya kejar beneran Pak, kenapa Pak, kakinya, ini saya asemurat, kolesterol, oh gitu Pak, saya kebetulan dari, bisnis dari 12-an tahun di obat Cina Pak, itu kan prospecting juga, langsung saya gitu, langsung kasih brosul, kalau saya bawa produk, kalau saya jelasin dikit produknya, jadi intinya, kita prospecting itu, tidak hanya, mikir, oh bisnis, oh bonus gitu, mikirlah kita ini ngasih informasi, yang bisa bantu kesehatan orang, dan kesejahteraan orang gitu, kalau Anda bisa masukin itu ke lambosan Anda, Anda tanpa beban deh ngelakuin itu, jadi ngelakuin itu udah kayak ngalir aja gitu, saya tadi balik lagi, di bis ini, saya bukan tipe orang yang alamiah, senyum sama orang, alamiah bisa ramah-ramah, enggak Bapak Ibu, tapi saya belajar di bis ini, selama proses 11-an tahun, saya belajar berproses, saya belajar keluar jadi zona nyaman saya, saya belajar ngelakuin apa hal-hal yang saya gak suka, tapi harus saya lakuin, pasti gak enak gitu, tapi kalau Anda lakuin, dan Anda berhasil, itu luar biasa, hal simple aja, ini tangan, sekarang kalau tangannya gini, siapa yang jempol, coba tangannya gini deh, siapa yang jempol kirinya di atas, yang jempol kanannya di atas siapa, semacam ya, sekarang coba dibalik, gak semuanya ya, gak jempolnya doang semuanya, yang tadi jempol kirinya di atas, balik, aneh gak rasanya, aneh, padahal cuma tangan doang, bener gak, jadi kita ngelakuin hal-hal yang gak biasa kita lakuin, di tangan aja aneh gitu, apalagi yang tadinya gak biasa prospecting, jadi prospecting, tapi sekali lagi, kalau emang itu Anda perlu lakuin buat Anda berhasil, kan tadi mau lakuin apapun, ya lakuin aja, just do it, lakuin aja, jangan terlalu banyak mikir, tambah lambat tambah jago, dan seringkali, Allah itu menjawab doa-doa Anda sebenarnya, cuma Anda gak ambil aja gitu, kira-kira gitu, jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya mendoakan setiap orang yang hadir disini, dan setiap orang yang mendengarkan mungkin nanti rekaman ini, Anda lakuin aja, berdoalah, supaya Allah membuat kita kuat, sama aja gini, Anda, seorang petinju, dia gak mungkin berdoa, ya Tuhan, semoga selama saya naik ring, saya gak kepukul sama sekali, 12 ronde, mungkin gak? gak mungkin, di ring pasti kepukul, jadi doanya, ya Allah selama saya di ring, kuatin saya, kuatkan saya, kalau saya harus kepukul, bikin saya tahan, terpukul, kalaupun saya harus jatuh, bikin saya bangkit lagi, kalaupun saya harus jatuh, bikin saya bangkit lagi, kalaupun saya harus jatuh, bikin saya bangkit lagi, gitu aja simpelnya, ada komik zaman dulu, yang pernah saya ceritain juga di rekaman saya, di Netpi, judulnya Ahsura, jadi ini ceritanya, apa, bela diri zaman dulu, dia gak pernah kalah, suatu hari dia ikut tinju, padahal dia basicnya bukan petinju, dan pelatihnya, itu pelatih yang dia seneng banget, dan pelatihnya itu cuma ngasih dua kata ke dia, selama latihan, udah lu mah udah jago bela diri, cuma cukup stand and fight, stand and fight, jadi kalau jatuh, cuma ingat dua kata apa, stand and fight, habis jatuh, berdiri, dan bertarung lagi, habis jatuh, berdiri, dan bertarung lagi, stand and fight, itu saya, baca kaumnya gitu, seru juga nih, stand and fight, itu agak ketanem juga, di bis ini gitu, kita pasti ada naik turunnya, tapi balik lagi, selama anda tidak pernah menyerah, selama anda tidak pernah keluar dari arena pertarungan, selama itu pula anda tidak mungkin gagal, karena, kemungkinan-kemungkinan positif, itu akan terus terjadi, selama anda ngelakuin, yang gagal itu, sebenarnya orang yang berhenti terlalu cepat, ada masalah A, B, C, D, ah berhenti ah, A, B, C, D, ah berhenti ah, akhirnya mesinnya dingin, jadi balik lagi, Bapak Ibu, terus lakuin, terus nambah daftar nama, terus prospecting, terus perbesar kemungkinan-kemungkinan, saya percaya, kalau kita ngelakuin yang benar, impian kita kuat, kita ngelakuin ikhtiar yang benar, itu Allah akan bukain jalan, ya, dan, kalau di agama saya, saya ingat ada surat, Al-Insiroh, tulisannya, ayatnya, itu dua kali, artinya, bersama kesulitan, itu ada kemudahan, bersama kesulitan, ada kemudahan, jadi, setiap dari Bapak Ibu, ada kesulitan apapun, itu ada solusinya, itu janji dari Tuhan, buat kita, jadi selamat berjuang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih.